Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan. Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga, rasanya sakit. Di sini berbahaya, ayo kita pergi ke area terbuka yang aman dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu. Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengincangkan pembalut. Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka. Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup. Korban menerita patah tulang tertutup di tangannya. Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut. Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut. Lalu, pilih majalah, cabang. Terakhir, amankan lengan dengan perban. Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau. Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. Dua, balut luka dengan handuk segitiga. Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup. Satu, balut dengan kain lembut. Dua, amankan dengan belat. Tiga, bungkus dengan perban. Empat, gantung dengan handuk segitiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.